Gubernur Jambel Haris menyerahkan bantuan Dumi Sakit Pendidikan kepada 410 siswa di Kabupaten Buaracabi. Bantuan Dumi Sakit Pendidikan ini diberikan Gubernur Al-Haris kepada para siswa SMA, SMK, dan SLB, sekaligus menjadi narasumber dalam acara Dialog Kebangsaan, Pendidikan Pancasila, dan Rawasan Kebangsaan tahun 2024, yang berlokasi di SMA Negeri 2 Buaracabi. Gubernur Jambel Haris menyerahkan bantuan Dumi Sakit Pendidikan kepada 410 siswa SMA dan SMK Gorong Bapu, serta peralatan para siswa SLB Kabupaten Buaracabi, selasa 30 Juli 2024. Penyerahan Dumi Sakit Bantuan Pendidikan yang berlangsung di SMA 2 Buaracabi ini, Gubernur Jambel Haris menyampaikan bahwa pada tahun 2024 ini sudah ada 5.500 lebih siswa di Provinsi Jambi yang menerima bantuan Dumi Sakit Pendidikan. Gubernur Al-Haris berharap bahwa bantuan ini dapat membantu meringankan para siswa dalam bersekolah. Kegiatan yang bersama dengan seminar wawasan kebangsaan ini, Al-Haris menyampaikan bahwa pemberian wawasan kebangsaan kepada 200 orang per kabupaten kota ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan sumbakat pendidikan di Jambi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM di Provinsi Jambi, dan hal ini ditandai dengan perkembangan pendidikan. Kita berharap memang ini bisa membantu meningkatkan beban dari anak kita yang memang mungkin tidak kurang menguntungkan atau tidak butuh peralatan yang kita berikan ini. Mudah-mudahan ini berikan bermanfaat untuk anak kita semuanya. Yang kedua, kita juga ada program pemberian wawasan kebangsaan kepada masyarakat. Ada 200 orang per kabupaten kota yang kita berikan lewasan kebangsaannya, dan nanti ada ditandai dengan peluang-peluang bergerak. Jadi tidak ada penjaraan yang kita berikan kepada teman-teman nanti. Nah, kita harap untuk sekalian, kita terus menumpang agar semangat pendidikan di Jambi ini terus bisa memberikan dampak positif untuk kita semua. Kenapa kita setelah berjuang agak IPM Jambi bisa menikmati? Selanjutnya, Gubernur Allah harus mengharapkan tidak adanya ketimpangan dalam pendidikan antara kota Jambi dengan Boro Jambi ataupun kabupaten lainnya. Oleh karena itu, kehidupannya akan diterapkan sistem dan standar yang sahabat, sehingga perkembangan sumber daya manusia antar kabupaten kota ini merata. Hal ini terlihat nyata dari perbandingan IPM kota Jambi dan Boro Jambi. Rian Chen Chen, Cik TV, melaporkan. Jambi dan Boro Jambi dan Boro Jambi.